Intro Oke, balik lagi di Jalin Ngopi Podcast Ngobrol pintar, bikin happy Masih bersama gue Reza Orlando di host kesayangan kalian Jadi di Jalin Ngopi ini kita bakal ngobrolin segala sesuatu tentang Jalin Jadi buat kalian yang belum cek episode sebelumnya Langsung aja klik link yang ada di deskripsi video di bawah ini Jadi kalian bisa nonton episode-episode sebelumnya Karena di episode sebelumnya itu kita udah bahas banyak mengenai Jalin Layanannya apa aja Terus kita juga udah sempat mengundang narasumber yang gak kalah inspiratif tentunya Dan gue juga mau ngingetin buat kalian untuk follow Instagram kita Di at Jalin.id Dan kalian juga bisa cek di website kita di www.jalin.co.id Yes, jadi di episode kali ini Spesial banget nih, perdana di Jalin Ngopi Jadi kita ngundang salah satu membernya Jalin juga nih Kalau kemarin kita mungkin udah ngundang beberapa narasumber lintas industri ya bahkan Dan juga kemarin kita udah ngundang dari teman-teman non-bank atau fintech Nah, perdana nih di Jalin Ngopi kali ini kita mengundang salah satu member kita dari bank Bank swasta yang terbesar di Indonesia Nah, udah hadir nih di studio nih Beliau ini adalah COO dari Nobu Bank Ada Bapak Steve Marciano Selamat datang Pak, halo Terima kasih Pak atas waktunya sudah main-main ke Jalin Ngopi Pak Mungkin boleh diceritain sedikit, boleh perkenal sedikit ke teman-teman Jalin Besti Pak Hai, Jalin Besti, saya Steve Marciano, Chief Operating Officer dari Bank Nobu Wah luar biasa, terima kasih nih Pak Mungkin boleh cerita sedikit nih Pak Nobu Bank, Nobu Bank ini kan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia nih Pak ya Mungkin boleh cerita sedikit ke teman-teman Jalin Besti Sejarahnya Nobu Bank itu seperti apa sih Pak? Dari awal berdiri hingga bisa berdikari sampai saat ini Pak Ya, ya Mas Resa, Nobu Bank itu dulunya adalah Bank Alvindo Bank Alvindo, oke Jadi tahun 2008 dirubah namanya menjadi Bank Nobu Kurang lebih itu sejarahnya seperti itu Oh, I see, luar biasa Nah, bank swasta ini kan udah di-mention sama pasti Bank swasta di Indonesia ini kan ada cukup banyak ya Pak Nah, dari Bank Nobu sendiri itu supaya tetap bisa menjaga eksistensinya, bisnisnya itu seperti apa ya Pak Di industri perbankan saat ini gitu Pak Maksudnya terobosan apa yang dilakukan teman-teman Bank Nobu Bagaimana cara memaintain nasabah-nasabahnya mungkin Pak boleh share-share Iya, iya Mas Resa Memang kalau kita lihat sekarang di Indonesia mungkin perbankan itu kan banyak sekali ya Iya, betul Pak Jumlahnya Nah, sementara kita di Bank Nobu sendiri kita juga harus punya diferensiasi Nah, itu dia, Jalin Besti Betul, karena kalau enggak kita enggak ada beda dengan yang lain Akhirnya kita akan berburu di ladang yang sama gitu Betul Jadi semua bank juga garapnya customer yang sama Dengan cara yang sama akhirnya ada titik maksimalnya lah Karena ujung-ujungnya kalau yang satu bikin program diskon Semuanya harus bikin program diskon gitu Nah, akhirnya repot gitu Nah, karena kan kita untuk ke customer kita juga harus fokuskan Apa sih sebenarnya kita mau approach-nya seperti apa Apakah kita mau dari kompetitor approach Apakah mau dari produk approach Apakah mau dari customer centric Customer centric, i see Nah, makanya dari kita kita ngeliat Kalau dari Bank Nobu kita ngeliat bahwa Secara segmennya sendiri Bank Nobu juga agak berbeda dengan bank suasai lain Jadi kita memang enggak menuju ke segmen komersial atau corporate Oh, I see Jadi kita lebih fokus ke micro dan retail Uh, luar biasa micro dan retail Micro dan retail seperti apa Salah satunya adalah Apa namanya Kita seperti sekarang Kita fokus ada di kredit micro Salah satunya dengan produk kur, Pak Kur? Oh ya, kur, kredit usaha ya Kredit usaha rakyat Jadi produk kredit usaha rakyat Kemudian dari kredit micro Karena kan di Indonesia sendiri salah satu bisnis yang cukup besar Itu UMKM itu kan bisa ada 60 jutaan ya Kurang lebih di Indonesia Nah, selama ini ada pemain-pemain besarnya di situ Nah, kita coba masuk ke situ dengan cara approach-nya yang cukup berbeda Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Kita coba pendekatannya adalah dengan customer approach-nya seperti apa Jadi sebenarnya kebutuhan customer seperti apa sih Kalau orang mikro, segmen mikro Itu apa sih kebutuhan mereka, cara bisnis mereka seperti apa Mereka ada di mana Nah, itu yang kita coba approach-nya melalui itu Karena kalau kita bicara dengan produk approach maupun dari sisi kompetitor approach Berarti, wah persaingan kita dengan bank-bank lain cukup keras gitu Itu satu dari sisi mikro Nah, kemudian kalau dari sisi produk yang lain Sekarang kan cuma bicara digital ya Digital, betul sekali Sekarang semuanya bicara digital Tapi digital seperti apa sih? Karena digital itu kan luas Seperti kalau sekarang kita bicara AI AI itu kan gede banget gitu ya AI itu apa? Kita kadang juga bingung Orang yang ditanya juga bingung Orang yang katanya jago AI mungkin ditanya juga bingung gitu Nah, makanya kita harus benar-benar Kalau mau bicara digital Digital seperti apa? Digital yang memang benar-benar customer butuhkan Dan secara bank sendiri kita punya kompetensi di situ Betul, saya tahu Nah, mungkin kalau tadi kita di sisi segmen customer kita masuk mikro Kalau di sisi cara produknya sendiri Salah satu produk di bank Nobu yang jadi kekuatan kita di sisi digital adalah Chris Chris, oh saya tahu Jadi, kalau Mas Risa Sekarang udah terbiasa ya Dimana-mana ya Kalau belanja kan kita Masa Rata-rata udah gak pegang uang cash lagi Iya, betul Apalagi teman-teman sekarang kan udah semuanya di handphone gitu ya Nah, kita fokus di situ gitu Jadi mungkin Kenapa kita fokus di situ? Karena pada saat sekitar tahun 2019 Chris diluncurkan oleh Bank Indonesia Nah, di situ kita melihat bahwa Oh, ini sesuatu yang baru Yang Gak melihat dari size banknya sendiri seperti apa Kita bisa berkompetisi di sana I see Karena kan gak perlu mesin edisi Betul, betul Semuanya cukup pakai QR Chris gitu ya Nah, kemudian kita juga bisa online gitu Nah, itu pada saat itu kenapa Bank Nobu fokus masuk ke situ Nah, Pak Stif Tadi kan udah sempat di-mention terkait salah satu lini bisnisnya Bank Nobu Itu adalah segmentasinya ke UMKM gitu ya Pak Maksudnya Apakah ada Mungkin ada yang bisa di-share ke teman-teman Jalin BST Terkait mungkin sukses story yang dibangun dengan nasabahnya gitu ya Dari UMKM seperti itu gitu Pak Manfaat apa sih yang bisa diberikan Nobu Bank ke UMKM tersebut gitu Pak Mungkin boleh di-share sedikit Pak cerita-ceritanya Pak Iya, Mas Resa Iya Emang kalau ke UMKM itu seru ya Lucu-lucu Susah gitu Unik Karena kan kita ketemunya biasa kalau kita apalagi buat kita sebagai orang biasa hidup di Jakarta gitu ya Semua serba udah modern, semua udah gampang dan lain sebagainya gitu ya Nah, begitu kita masuk ke UMKM ketemunya pasti orang-orang yang ada di daerah Apakah di pinggiran atau di kota-kota kecil Betul Nah, kita harus approach-nya udah berbeda Cara approach-nya berbeda ya Karena lapisan masyarakat yang berbeda juga gitu Mungkin kita bisa bilang tier 2, tier 3 mungkin Pak ya Iya I see, I see Karena kita bicara kan juga Cara ngomong kita aja Udah berbeda gitu Iya, iya, iya Disini kita kan bilang misalnya Anytime lah On the way lah gitu Kita ngobrol sama mereka bilang On the way Mungkin kali bingung ini apa sih ngomong apa gitu Nah, itu maksudnya banyak hal Apalagi pada saat kita nawarin produk Pada saat kita meng-educate mereka Jadi sejalan sama Bank Indonesia kan selalu ngomong literasi Literasi Dan lain sebagainya gitu ya Nah, itu kita juga harus pintar-pintar pada saat ngomong kita harus ngomongnya Bahasanya kita samain sama segmen Nah, kalau kita udah ketemu kita bisa menyampaikan Karena sebenarnya dari sisi pengusaha UMKM sendiri Mereka sebenarnya bisnisnya tuh udah jalan Kalau ditanya jualannya mereka lebih jago dari kita Kan kita teori gitu ya Mereka yang di lapangan gitu ya Apalagi mereka lebih paham dengan kondisi lingkungan Tempat mereka, mereka yang tau Baik secara matatnya Kulturnya gitu ya Karena kulturnya tiap daerah pun beda-beda ya Kita bicara di Sumatera sama di Bali udah beda loh itu Oh, i see Makanya mereka yang lebih paham gitu Nah, gimana caranya bank bisa datang disitu Adalah kita bantu mereka Pinpoint mereka apa, kebutuhan mereka apa Nah, itu yang kita harus sampaikan ke mereka Oh, i see Nah, karena kita punya mungkin contoh gitu ya Waktu itu kita ada satu Apa namanya UMKM binaan kita Jadi awalnya mereka itu adalah Partner kita untuk payment Jadi kita pasang kris Di tokonya mereka Di daerah Jatimur Jatimur Nah, mereka yang tadinya biasa terima pembayaran pakai uang cash gitu ya Kita mulai edukasi pakai kris Pakai kris Karena mereka pertama bingung kan Apa sih kris gini dan lain sebagainya gitu ya Nah, apalagi di tahun sekitar 2019 Gitu kan suatu hal baru gitu ya Betul Nah, akhirnya belajar-belajar Mulai pelan-pelan Dan sejalan dengan Kemudian ada pandemi Pandemi ya, betul Jadi, kadang-kadang Pandemi itu kita juga ngeliatnya adalah Blazing in disguise juga Ya, betul Kalau kita ngeliat dari sisi Gak enaknya ya Memang gak enak banget gitu ya Betul, betul Tapi pada saat Kalau kita bicara mengenai Literasi digital Nah, disitulah Orang gak boleh keluar Betul Gak boleh bayar pakai uang cash Akhirnya gak mau Oh, betul Contactless Akhirnya gak mau mereka Belajar Beradaptasi ya Beradaptasi bahwa sekarang harus bayar pakai online Online Digital Cashless gitu Nah, akhirnya Jalan tuh Mulai mereka Bisnisnya mereka Mulai terima Bayar pakai kris Mulai-mulai masuk Mulai-masuk Akhirnya transaksi udah berjalan Transaksi udah berjalan Nah, dari bank Begitu ngeliat Oh, ini bisnisnya bagus ya Transaksinya tubuh terus Akhirnya kan dengan transaksinya Banyak melalui kris Bank kan jadi tahu Bahwa Oh, orang ini sebenarnya Omsetnya seperti apa sih Oke Bisnisnya seperti apa Kita mulai paham gitu Pada saat bank mulai ada Bisa memahami bisnis ini Keuangannya Perputaran uangnya seperti apa Trustnya mulai Tumbuh Tumbuh Bangun Ah, ya sih Kalau kita udah tahu sama Customer ini Nasabah ini Kalau kita tahu bisnisnya seperti apa Potensinya seperti apa Kita kasih kur Oh, I see Berarti dari behaviornya Yang dibentuk dari UMKM tersebut Mungkin membentuk sebuah pola Yang bisa kita berikan Sebagai pinjaman gitu ya Pak Ya, apa istilahnya Credit scoring mungkin ya Pak Ya, karena kan Kalau Sebenarnya bank mau ngasih pinjaman Nggak salah satu Ke nasabah kan dia harus tahu Betul Oh, bisnisnya kayak apa sih Keuangannya Financialnya Income-nya Omsetnya seperti apa I see Nah, kalau semua transaksi Dia udah mulai mayoritas pakai Kris Akhirnya kan kita tahu Terbentuk behaviornya Oh, omsetnya tiap bulan segini Oh, dia uang masuk segini Rekeningnya keluarnya berapa Akhirnya kan tahu Oh, ini sebenarnya profit marginnya berapa Oh, I see Kalau dia potensinya Dengan sekarang Dia omsetnya misalnya 10 juta per bulan Kalau Ternyata perputaran uangnya Seperti ini Marginnya misalnya 5% gitu ya Oh, kalau kita biayain lagi pakai kur Yang mana didorong oleh pemerintah Dengan subsidi bunga Sehingga bunganya sangat ringan Nggak memberatkan mereka kan Sebagai UMKM Mereka putarannya bisa tambah besar Bisnisnya tambah besar kan mereka happy juga Dan bank udah yakin Karena transaksinya udah ketahuan semua Betul, betul, betul Nah, akhirnya dari situ Terus jalan-jalan Waktu itu kalau nggak salah Dia sekitar 2 tahun ya Dia pinjem Pendapat pembiayaan menggunakan kur 2 tahun Belum 2 tahun Dia sudah minta top up Oh, oke Karena dia ngerasa bahwa Oh, ini ada potensi lagi Untuk mengembangkan bisnis gitu ya I see, I see Bang lihat juga Apa namanya Pembayarannya bagus Kemudian bisnisnya juga berkembang Kita top up lagi Nah Kalau nggak salah Di tahun Awal tahun ini Mereka sudah minta Pembiayaan levelnya Udah di atas kur Jadi kalau kur itu kan Sampai 500 juta Oke Nah, karena bisnisnya udah Perkembang cukup pesat Dia udah mau beli ruko gitu ya Nah, dia udah minta Pengajuan ke kita Jadi istilahnya graduasi lah Graduasi Dari yang tadinya UMKM Mikro Sekarang udah Naik level gitu Oh, luar biasa Sekarang dia udah minta Pembayaran untuk beli ruko Karena usahanya berkembang Dari tadinya kiosk I see Nah, jadi Kita juga ikut seneng Karena Customer juga seneng Karena bangun dari Dari awal Dari nol Sehingga bisa berdikari gitu ya Pak Didukung oleh teman-teman Bang Nobu I see Dan customer juga happy Nah, itu akan jadi customer loyal Biasanya seperti itu Nah, itu dia Kalau udah gede Banknya baru dateng Ya, semua orang seperti itu Iya, pasti Betul Jadi Yang mulai dari kecil Bener-bener mau Dipupuk, dibangun Iya, itu Itu yang akan membentuk loyalitas Wah, luar biasa sekali Pas Tif tadi cerita tentang UMKM-nya sangat menginspirasi Gitu ya Pak Nah, mungkin Kalau kita melihat saat ini Bank-bank Bank-bank swasta Di Indonesia saat ini kan Berlomba-lomba Mempunyai Digital apps gitu ya Pak Yang berlomba-lomba Digitalisasi Terus Bahkan beberapa bank Ada yang bertransformasi Menjadi bank digital gitu ya Pak Nah, kalau Nobu sendiri Mungkin ada Ada nggak ya Pak Maksudnya terobosan-terobosan Dilakukan bank Nobu Mungkin Digital-digital apps Apa yang teman-teman Bank Nobu punya Itu untuk mempermudah Nasabahnya Baik nasabah tadi ya Secara detail Ataupun UMKM-nya itu sendiri Mungkin boleh diceritain Ke Jelin Besti Siapa tahu nih Pak ya Jelin Besti bisa jadi Calon nasabahnya Dari bank Nobu Gitu Pak Ya Mas Resa Kalau dari bank Nobu sendiri Kita sekarang Punya super apps Yang namanya Nobu Go Nobu Go Nah, jadi Kalau kita bicara sekarang Trendnya semua kan Digital banking Betul Pak Betul Bikin Aplikasi semua Mobile banking gitu ya Nah Ada Plus minus gitu Oke Karena kadang Ngeliatnya Oh Bang Kalau udah keluarin Mobile banking Berarti dia jadi Digital Bank Oke Padahal gak seperti itu Gak selalu seperti itu ya Pak Banyak hal gitu Karena kalau bicara digital Kan dari ujung Sampai ujung Kalau kita bicara Mobile banking Kan hanya tampilan luarnya Dari depannya saja Betul Nah Itu salah satu yang sekarang Kita coba Digitalisasi Kalau di bank Nobu itu Dari end to end ya End to end Oke Nah Di depannya kita punya Nobu Go Nobu Go Oke Tapi Satu di Nobu Go Kita juga Seperti tadi balik tadi Kita customer centric Jadi sebenarnya Customer tuh Butuh mobile banking Buat apa sih Buat apa Apa yang mereka butuhkan Apa pain pointnya mereka Sehingga pada saat mereka Buka aplikasi Semua kebutuhan mereka Sudah terjawab Terjawab di situ Karena kalau enggak Dia kan bingung gitu ya Satu orang kan rata-rata Punya banyak rekening Nanti dia punya Tiga mobile banking Terus mau pakai Yang mana Uangnya pindahin kesana Sini gitu Nah itu yang Kita coba bangun Nah salah satu Mungkin ada beberapa hal Yang kita coba Apa namanya Menjadi Diferensiasi adalah Kalau kita bicara Mobile banking Rata-rata semua sama Oke Bisa ini Bisa itu Bisa ini Bisa itu Ya sama Nah pembedanya apa Nah kita sekarang Nah kita sekarang Sedang persiapkan Moga-moga Di akhir tahun ini Q4 kita udah bisa launching Adalah Salah satunya adalah Dengan Nobu kan ada di ekosistemnya Dari Lipo Lipo Digital ya mas Cuman Bang Nobu sendiri Kalau bicara di era Digitalisasi ini Kita tetap akan Maintain adalah O2O Oke Offline online nya Tetap kita jaga Jadi dalam artian Cabang kita Tetap akan kita Pertahankan Saat ini kita ada Sekitar 117 cabang Di Indonesia Nah itu kita tetap Pertahankan Dan kita Revamp lagi cabangnya Karena Mungkin Berapa tahun ke depan Gitu ya Mungkin orang Bener-bener Berbanking tuh Udah gak perlu Datang ke cabang Tapi kalau sekarang Keberadaan cabang Masih dibutuhkan Masih diperlukan Karena Banyak hal Meskipun semua kita Bicara digital 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 gitu ya Tapi misalnya Kalau kita mau naruh uang Mau saving Sekian uang Gitu ya Tabungan kita gitu Kalau jumlahnya lumayan banyak Saya mau nabung Kalau saya Cuman tabung Di aplikasi Kalau saya mau komplain Saya kemana ya Ya Kalau uangnya 100 ribu Mungkin komplainnya Ke call center Call center selesai Tapi kalau uangnya 100 juta 1 miliar Nah itu ceritanya beda Beda lagi Terutama bapak ibu Yang udah Pensiunan Gitu ya Dia bilang Wah kalau saya suruh Telepon call center Gak mau Saya biasa Kalau nabung Saya harus ketemu Customer service nya Duduk di depan dia Saya ngobrol Jadi saya yakin Duit saya ada Aman Secure pak ya Dan saya tau banknya Ada disitu Nah itu salah satu Apa strateginya Dari bank Nobu Yang kita tetep akan Maintain Online Offline Kita tetep maintain Nah disaat Beberapa bank berlomba-lomba Juga menutup Banyak kantor cabang Ini tetep bank Nobu Tetep hadir ya Buat Jalin Besti Nah Ngomong-ngomong Soal bisnis perbankan Sekarang kan kita Di zaman sekarang kan Yang namanya kolaborasi Itu kan udah Tidak bisa dihindarkan In order untuk kita Bisa survive di industri Ini kolaborasi Itu kan penting Nah pandangan Pak Steve sendiri Terkait Kolaborasi itu Seperti apa sih pak Dalam menunjang bisnis Mungkin Dan lain-lainnya pak Ya Ya mas Resa Seperti tadi Kalau kita cerita Mengenai Bank di Indonesia Itu banyak banget Betul Ada satu bank Yang karyawannya Mungkin 120 ribu Oke Oke Gede banget Gede banget Ada bank yang mungkin Karyawannya mungkin Cuma seribu Nah kalau kita bicara Approachnya Masih dengan tradisional Adalah sales Jualan Kelapangan gitu Ketemu customer Udah pasti Orang yang Timnya gede Yang menang Menang Oke Nah itu Makanya balik lagi Itu pentingnya kita Melakukan kolaborasi Karena Di jaman sekarang Seperti Bang Nobu Salah satu strateginya Di digitalisasi Tadi Mas Adalah kita Sebagai bank as a service Jadi kita Di belakang layar Kita partnership Dengan partner-partner kita Yang Memang punya kompetensi Di situ Salah satu contohnya Adalah Mungkin kalau saya Boleh kasih Satu Contoh adalah Ada satu partner kita Fintech Startup Yang dia sangat kuat Untuk approach Pedagang pasar Oke Kalau Bang Nobu Suruh masuk ke pasar Customer service kita Yang dandannya sejam Biasa kena AC Teman-teman naik mobil Terus suruh ke pasar Pasar becek itu Nggak akan mau Sulit Nggak akan bisa Mungkin bisa Tapi butuh waktu Seperti itu Nah sementara Kalau kita bekerja sama Dengan partner kita Partner kita ini Memang ekspertisnya Di pasar itu Di area situ ya Sementara dia Paham dengan marketnya Paham dengan customer-nya Paham dengan environment-nya Tapi mereka Nggak punya akses Untuk perbankan Sementara orang di pasar Pedagang pasar Butuh Seteruang Tarik uang Inquiry saldo Bayar listrik Transfer Nah Startup-nya Relationship-nya Dia yang punya Tapi dia nggak punya Akses ke situ kan Disitulah perang Di belakang Kita integrasi dengan Kolaborasi dengan mereka Bahasanya Jadi bank SSR Itu seperti itu Betul Dan besi luar biasa sekali Jadi Bank Nobu-nya sendiri Nggak perlu menampilkan Nama Bank Nobu Di depan Nama Nama yang muncul Ada nama si partner Kita itu Jadi mereka juga happy Bang Nobu juga Terbentul Bang Nobu juga Happy Bisnis tetap jalan juga IC Bank SSR Wah luar biasa sekali Oke Jalin Besti Tadi di awal Sudah gue sebutkan bahwa Nobu ini kan Salah satu Membernya Jalin Yang menggunakan layanan Layanan-layanan Jalin ya Termasuk layanan Chris Dan lain-lainnya gitu Nah Pak Steve Mungkin Boleh share sedikit Ke teman-teman Jalin Besti Mungkin Experiencenya Selama ini Dalam menggunakan Layanan atau produk Riga itu Seperti apa Gitu Pak Mungkin boleh Cerita ke teman-teman Jalin Besti Pak Iya Mas Kita udah Dengan Jalin Mungkin Berapa satu Dua tahun terakhir Iya Kurang lebih Setahun terakhir ini Lebih intens lagi Betul Banyak hal yang Kita eksplor Apa yang bisa kita kerjasamakan Sama Jalin Betul Betul Karena Karena Kita sebagai Partner Klien ya Kita ngerasa juga Wah beda nih Jalin Sekarang Gitu Karena Salah satu yang kita rasain adalah Servisnya Servis orienting Karena kan kalau kita partnership Terutama hubungan sama Koneksi Transaksi dan lain sebagainya Salah satu yang penting itu kan Kalau ada sesuatu Di kontek Ada yang merespon gitu Pak Fast respon Cepat gitu ya Nah karena kan kadang Repotnya Ada sesuatu Kita kontek Responnya lama Dan lain sebagainya gitu ya Perkara nanti bener ini Butuh waktu dan lain sebagainya Tapi paling gak Kita sebagai klien Kita udah ngerasa bahwa Oh udah ditanggepin Udah di follow up gitu Terassure siapa ya Betul Jadi kan kita lebih tenang Lebih tenang Karena kan kita berurusan Sama customer nih Betul Customer juga harus dikasih Kepasian Oh misalnya Sejam lagi ya Sedang ada maintenance Atau apa gitu Nah kalau itu gak tau Itu yang repot gitu Iya betul Nah dengan jalin Responnya luar biasa Wow Jadi dan Timnya juga Luar biasa Luar biasa Solid Atas sampai bawah Iya Itu semuanya Fast respon Dari mulai Pak Aryo Dari Pak Eko Dan temen-temen semua Itu luar biasa Jadi kita juga cukup happy Makanya Banyak hal yang kita selalu Ngobrol Ketemu Apa yang bisa kita Explore lagi nih Iya Dari Partnership yang sekarang Sudah berjalan Kemudian Bisa saling Kerjasama Untuk lebih Luas lagi Tentunya Untuk memberikan manfaat Juga bagi masyarakat Indonesia gitu ya Pak Terakhir Pak Nah harapan Pak Steve sendiri Terkait industri Perbankan ini Kedepannya seperti apa ya Mungkin ada Pandangan Atau mungkin harapan Dari Pak Steve itu Seperti apa ya Pak Kedepannya Iya Mas Kalau kita lihat sekarang Perbankan gitu ya Terutama Berapa hari terakhir Setelah Federal Reserve Nurunin suku bunga Oke Itu kan menjadi Satu barometer Bahwa Amerika Kayak apa nih sekarang Kondisinya Inflasinya Kan berimpaknya Bagus buat Indonesia pada Kita bicara di Indonesia ya Dolarnya langsung turun Iya kan Bunga juga Bunga Pasti akan terimpak Gitu ya Ngikutin dari Federal Reserve nya Seperti apa Nah itu tentunya Akan bagus buat Industri Industri Jadi Akan banyak impact Moga-moga lebih baik Kita kalau melihat Faktornya satu Global Keuangan Global economy Global economy Kedua Dari Indonesia sendiri Kita bicara Pemilu kemarin Presiden Pilkada So far Harusnya semua baik-baik aja Gitu ya Mas ya Semua baik-baik saja ya Jalanin resti Gak semuanya baik-baik Nah ini juga Kita semua juga sih Kita saling menjaga gitu Kalau kita jaga negara ini aman Gak ada Macem-macem gitu ya Nantinya ekonomi semua Berjalan baik Kan kita juga sama-sama seneng Gitu kan Masyarakat semua Akan sama-sama menikmati Nah ini kalau Dua faktor besar ini Semua berjalan lancar Harusnya 2025 ke depan Itu Indonesia pasti Akan luar biasa Wah luar biasa 2025 maju Betul Terutama kalau kita melihat sekarang Dari regulator ya Bank Indonesia OJK Itu kan sangat luar biasa Jagain bank Dalam artian Memberikan koridor Supaya bank ini Gak kemana-mana Industri financial ini Dijaga Jalannya align sama Regulasi Regulasi Sama pemerintah Secara keseluruhan Jadi Harusnya kita semua Sangat positif Ngelihat Berbagai faktor sekarang Yang ada Jadi Harapannya 2025 ke depan Wah kita Menuju Indonesia emas Indonesia emas Wah luar biasa Oke Mungkin buat penutup nih Pak Ada pesan-pesan Untuk gila investi di rumah sana Terkait ini Pak Ya Mungkin pesan-pesan sedikit Adalah Apa ya Agak terlalu kayak ini sih Cuman Dunia ini Perubahannya terlalu cepat Mungkin teman-teman Kalau ngelihat kemarin Kita masih bicara Revolusi industri Revolusi Digital Dan lain sebagainya Kita kemarin masih Banyak ngomongin Digitalisasi itu apa Sekarang udah beda loh Oke Sekarang udah bicaranya adalah AI AI Jadi Perubahannya itu sangat cepat Nah mungkin Kita meskipun Apa Mungkin udah gak kuliah Udah di dunia kerja gitu ya Tapi harus selalu Kita ngikutin Perubahan dan perkembangan itu Karena cepat sekali Jadi Jangan sampai Kita telat gitu Industrinya udah kemana Jamannya udah kemana Kita masih mikirnya Ketinggalan jauh gitu Akhirnya Ya Itu yang berat Jadi perubahannya luar biasa Sekarang semua udah ngomongnya AI ya mas AI Digital AI gitu ya Jadi jalan investi Jangan lupa terus Mengembangkan diri gitu ya Pak ya Terus Pentingnya kolaborasi di industri ini Dan juga Beberapa inovasi-inovasi Juga harus didukung Demi kemasalahan kita bersama Nah Mungkin Pak Sebelum kita tutup Kalau misalnya jalan investi Mau cek-cek informasi Tentang Bang Ngu Bisa kemana nih Pak Oh iya Bisa Akses di Nobu Bank At Nobu Bank At Nobu Bank Ya Nanti kita masukin disini ya Nanti jalan investi Langsung cek aja Nanti bisa liat program Aktivitas yang ada disitu Oke Oke Terima kasih banget nih Pak Steve Atas sharing-sharingnya Banyak banget insight Yang bisa dan ilmu-ilmu Yang bisa kita dapatkan gitu ya Gue juga mau ucapin terima kasih Buat Teman-teman jalan investi Udah nonton sampai akhir Jangan lupa Like Comment dan juga Subscribe channel ini Terus nanti Coba komen di bawah Kira-kira nextnya kita Membahas Apa lagi Dan mengundang siapa lagi Mungkin gitu aja Pak Steve Terima kasih sekali lagi Terima kasih teman-teman jalan investi Sampai ketemu di episode selanjutnya Saya Reza Ranado Pamit undi diri Sampai ketemu Sampai ketemu